Intro Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini, yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali, salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen lho guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community yang disingkat Parle Sisi, yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community ini secara sah dirismikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayang, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya Komunitas Sepeda Parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas Sepeda Parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat Kesetjenan. Kedepannya, pihak Kesetjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan GOES. Kegiatan GOES ini nantinya juga akan dirutinkan lho. Hadirnya Komunitas Sepeda Parlemen atau Parlesisi di lingkungan Kesetjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parlesisi dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di Parlemen. Ternyata, selain menyahatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya, pemirsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!